PN Dataran Huni Popu Piru gelar sidang lanjutan mendengar keterangan saksi dalam sengketa lahan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Huni Popu Piru, Kabupaten Siram, Bagian Barat, kembali menggelar sidang lanjutan mendengar keterangan saksi serta pengajuan bukti dalam perkara perdata sengketa lahan di kawasan Dusun Solopay dalam Petuanan Adat Negeri Kamariang, Kesihamatan Kairatu, Kabupaten SBB. Sidang perdana dengan nomor perkara 09-PDT.G-2009-PN.DR melakukan pemeriksaan objek lahan yang disengketakan seluas 14.600 hektare yang diajukan Domingos Alberto Matala terhadap David Tomatala, tergugat pertama, General Manager PT PLN Wilayah 12 Maluku-Maluku Utara sebagai tergugat dua, Pemerintah Negeri Kamariang sebagai tergugat tiga, dan Kepala Kecumatan Kairatu sebagai turut tergugat. Sebelum masuk dalam persidangan, tim dari Pengadilan Negeri Dataran Huni Popu bersama dengan pihak-pihak yang bersengketa kembali mendatangi lokasi sengketa untuk memastikan berbagai fakta yang ada pada lokasi sengketa berupa lahan seluas 14.600 hektare. Pantauan MS Media Group pada lokasi sengketa terlihat petugas dari pengadilan sementara melakukan tanya jawab langsung dengan para penggugat dan tergugat serta perwakilan kuasa hukum yang melakukan pendampingan. Beberapa pertanyaan dari petugas pengadilan yang diutarakan, diantaranya mengenai tepal batas lahan serta bukti-bukti berupa patok atau semacamnya yang bisa disertai sebagai bukti atas lahan tersebut. Usai melakukan peninjauan pada lokasi sengketa, dilanjutkan dengan menggelar sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Johanis Dairemalo bersama dengan dua hakim anggota masing-masing Agustrianto dan Hidayat Sarjana. Dalam persidangan tersebut, pihak penggugat Cornelis Sapia menghadirkan delapan orang saksi yang memberikan keterangan mendukung semua dalil-dalil gugatan yang diajukan penggugat mengenai. Asal usul kepemilikan tanah Dusun Sulapai dan Moyang Kakehang, tetikah Sapia secara keseluruhan di atas lahan sengketa. Usai mendengarkan seluruh keterangan para saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan oleh pihak penggugat, maka menjulis hakim akan kembali mengagendakan sidang lanjutan untuk mendengarkan keterangan dari pihak tergugat serta saksi-saksi yang diajukan. Seperti diketahui, perkara sengketa kepemilikan lahan di kawasan Dusun Sulapai, dalam petuanan adat Negeri Kamariang, Kejumatan Kairatu, antar masyarakat setempat dengan pihak PT PLN, wilayah Maluku-Maluku Utara, hingga saat ini masih berlanjut dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Dataran Huni Popu, Piru, Kabupaten Suram Bagian Barat.